Di situ memang disebutkan inisial, tapi disebutkan Partai Nasdem melalui sekjenya. Saya itu dituduh meminta free proyek, uang swap proyek sebesar 15 persen, yang proyek itu dari pusat yang didatangkan oleh Partai Nasdem di Kabupaten Tenggale. Itu-itu saya itu dituduh meminta free 15 persen, intinya itu. Jadi dua kali diberitakan, tanggal 12 dan tanggal 17. Mereka ini memberitakan, apakah konfirmasi panjirnya? Tidak, sama sekali tidak konfirmasi kepada saya. Yang pertama kali malah sama sekali tidak konfirmasi kepada saya. Sementara yang kedua, itu hanya telpon, tapi juga tidak konfirmasi kepada saya. Malah dia itu, yang berita yang kedua ini mendatangi PPK 233 di situ itu, lewat Pak Nanang, bahwa Pak Nanang juga ditanya, apakah di belitas itu minta free? Tidak ada. Malah di belitas itu disebutkan bahwa, lewat Pak Nanang, bahwa partai lewat sekjen, partai Nasdem meminta free 15 persen. Terus saya telpon Pak Nanang, Pak, saya saman dulu meminta free 15 persen ini. Demi Allah, Mas, saya tidak ngomong seperti itu. Jadi omongannya Pak Nanang itu dengan berita itu berbeda. Yang dilaporkan, yaitu yang pertama, ada tiga berita, Jangkarpena, yang kedua, Cakrawala Info, yang ketiga, CNN. Semua media atau ada perorangan juga Pak yang dilaporkan? Setelah saya cek di Jangkarpena itu kan ada ya, yang anu pes itu, Dewan Pes. Ternyata Jangkarpena itu tidak masuk di Dewan Pes. Berarti yang dilaporkan, ada yang personal perorangan atau? Ada, lewat nomor HP yang menghubungi saya, wartawan Jangkarpena, wartawan Jangkarpena. Namanya kalau saya lihat, dicek saya nomorkan itu, namanya Hanit. Oke, oke. Ini apa Pak? Apakah ada tujuan tertentu memberitakan sampean ini? Ya, mungkin. Mungkin ada tujuan. Karena saya itu kan, mohon maaf, saya begini kan juga ketua Kadin. Saya juga selaku sekretaris Partai Nasdem, kekematian saya mau nyalak. Sangat dirugikan sekali tentang berita ini. Kemudian mereka ada minta sesuatu ke Jenengan? Kalau minta sesuatu ke saya langsung tidak, tapi melalui orang-orang saja. Oke. Berapa Pak? Menyebutkan apa Pak? Menyebutkan. Berapa itu? Lewat, oh bukan saya loh ya. Lewat teman saya itu minta nominal 30 untuk menghabis berita itu. 30 juta Pak ya? Ya. Ini yang dilaporkan apa Pak? ITE, pencemaran nama baik apa Pak? Pencemaran nama baik ITE, pencemaran nama baik berita bohong melalui media sosial. ITE berarti Pak ya? ITE.